jadi pertama kalau soal nuklir apakah itu sebagai primary resource energy dari alutsista dengan apakah nuklir sebagai alutsista sendiri itu memang dibedakannya juga susah juga ya pokoknya nuklir untuk alutsista setelah saya itu jadi kita melihat kalau nuklir sebagai primary source ataukah itu sebagai yang balestik rudal ya mungkin itu dianggap kesatuan oleh pemerintah tapi kita intinya kan yang masuk dalam NPT dan CTBT itu itulah respon Indonesia jadi secara diplomatik itu menurut kami sudah benar dan betul yang disampaikan tadi Bu Poni di dalam AUKUS itu ada leveling ministerial talk tentang hal-hal itu tadi bukan hanya urusan pertahanan nah ini mungkin memang bisa juga move ini kalau kita lihat ya kalau mungkin dari kacamata para analis gitu yang kita mungkin di parlemen bisa menerima bahwa ya ini kan sudah mulai di inisiasi Australia sikap-sikap yang anti China ini karena ada kecurigaan bahwa serangan-serangan cyber itu sudah mulai menyerang institusi negara di Australia dari China itu yang pertama kan setelah ada beberapa serangan cyber termasuk yang Biden itu kemarin aliansi-aliansi ini kan jadi terbentuk dan juga dianggap bahwa ada intervensi dari China untuk masuk ke dalam ranah politik di Australia jadi ya secara negara berdaulat ya kalau alasannya mungkin kita bisa memahami ini akan tetapi cara pendekatannya karena itu membahayakan kawasan kita harus memuatkan sikap diplomatik kita tidak setuju dengan mereka nah ini memang bisa kita imbangi saya sangat setuju itu yang disampaikan oleh Bu Poni mengenai adanya perimbangan antara China dengan Western LA di daerah Indo-Pasifik kalau yang sekarang mereka sampaikan karena itu kan daerah-daerah cokpoin logistik antara China dengan juga kepentingan dari pihak barat nah bagaimana tadi yang disampaikan Bu Poni bahwa ini semua harus dilihat diputar bagaimana caranya untuk menjadi favor atau keberuntung buat kita yang non-block jadi perimbangan ini memang sangat diperlukan oleh karena ya nanti ini mungkin selanjutnya berpengaruh kepada orientasi para panglima TNI yang akan dipilih nanti kita lihat apakah pilihan-pilihan ini memang terkait dengan peningkatan dan eskalasi-eskalasi di kawasan ini serius diaduk kayaknya ya wah 21 v 22 23 23 24 24 25 Terima kasih telah menonton!